Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back again with me, Dian, in English Lawler Citizen Channel Nah, sama juga seperti biasanya, saya akan kembali dengan membawa beberapa tips, trick, atau lessons in English that hopefully can improve your English Well, hari ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir dalam bahasa Inggris How to think in English Karena hal yang sangat mendasar yang perlu kita lakukan agar kita bisa improve speaking kita atau improve English kita yaitu kita terbiasa berpikir dalam bahasa Inggris bukan mentranslate dari bahasa ibu kita menjadi bahasa ke dalam bahasa Inggris So, the really basic thing is you need to think in English Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terbiasa berpikir ke dalam bahasa Inggris Oke, sekarang kita lihat dulu yang paling mendasar hal yang sangat penting dalam sebuah sentence atau ketika kita berbicara atau ketika kita menulis sebuah kalimat hal yang paling mendasar yang sangat penting adalah verbs We need verbs to write a sentence Kita butuh verb untuk menulis suatu kalimat Kita butuh verb untuk berbicara We need verb Selain, ya, walaupun memang benar kita juga butuh tahu tentang noun and adjective Of course, tapi suatu kalimat tidak akan tercipta kalau tidak ada verb di dalamnya Right? Oke, so, firstly, you have to know the verbs Main verbs, ya Dan, next Selanjutnya Think about the words in English Jadi, kayaknya saya pernah kasih tips tentang improved speaking Hal yang pertama yang perlu kita lihat adalah kita langsung memikirkan suatu benda itu di dalam bahasa Inggrisnya apa Right? Jadi, misalnya dalam suatu ruangan Di sana ada kursi Jadi, kita langsung pikir Oh, share And then flowers And then books And then the windows So many things in a room So, yang pertama yang harus kita lakukan Harus kita terapkan adalah Langsung berpikir tentang Banyak hal di lingkungan kita dalam bahasa Inggris Langsung di dalam bahasa Inggris Oke, and the third tips adalah Kita berpikir di dalam sentence Nah, kalau tadi kita udah berpikir dalam verbs Langsung di dalam bahasa Inggris Nah, sekarang kita langsung berpikir sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris Kalau kita sudah terbiasa mengaplikasikan Berpikir tentang verb atau noun Di sekeliling kita dalam bahasa Inggris Nah, selanjutnya Kita harus berpikir di dalam sentence Kalimatnya Oke, we can try dengan yang paling simple Kalimat-kalimat yang paling simple Misalnya seperti Oh, it's sunny outside Atau Oh, today Oh, misalnya apa ya Oh, we got rainy days this week Oh, apalagi Oh, I have to buy something Or I have to go Oh my God, I'm late Yes Hal-hal yang Kalimat-kalimat simple Yang Langsung kita praktekkan ke dalam bahasa Inggris Don't forget to practice Because practice is really important To improve our English Oke Next The first step Setelah kita berpikir di dalam sentence Kita improve lagi Kita naik lagi ke step selanjutnya Yaitu Think in Story Nah Jadi kalau misalnya Story itu Gak cuman Se-simple sentence ya Jadi misalnya kalau Kita mau menceritakan sesuatu sama kawan Atau kita Kita nonton film Misalnya kita nonton film Terus Kita mau ceritakan film itu sama si kawan Nah Try to tell The story Of the movies In English Jadi bilang Kita ceritakan sama kawan kita itu Dengan bahasa Inggris Try it Jadi kalau misalnya ada beberapa kata yang miss Kita gak tau dalam bahasa Inggrisnya apa Ya campur aja dulu Gak apa-apa At least You have Tried To speak Jadi langsung Coba Dipraktekkan Dalam bentuk suatu cerita Bisa nulis Bisa juga Speaking Jadi Dua-duanya itu bermanfaat ya Untuk nulis juga bagus Untuk speaking juga bagus So firstly You need to know the verbs And then you need to know the things around you in English And then you have to think the sentence You need to try yourself to make a sentence And then to think about the story Okay And In the last one You have to Get You have to know your interest You have to find out What is The thing that make you interest Jadi kalau misalnya kita Ini mau baca nih Untuk Improve words Jadi kalau biar kita Wordsnya itu jadi semakin banyak Vocabnya itu jadi semakin banyak Mungkin kita perlu membaca Atau menonton Tapi kita Yang paling penting itu Kita menemukan Interesnya kita Dimana Kita tertariknya itu Kemana Kita tertarik Oh saya tertarik baca buku Tentang Apa ya Photograph Ya baca artikel-artikel tentang Photograph Hal yang paling penting adalah Kita tertarik Karena kalau kita gak tertarik Dengan suatu subjek Kita gak akan sepenuhnya Mau mempelajari Itu Atau kita gak mau Itu akan membuat kita terbeban Jadi kalau misalnya kita Mau nonton Reality show Atau Ya siaran-siaran Yang menurut kita Mungkin Menarik Find out Something That really make you Interest Jadi kita bisa cari Yang siaran-siaran luar Coba dengar BBC Atau Ya there was so many Channels That can help you Improve your Listening Your words Your english Okay I think that's all for Today Hopefully This video can help you Thank you for watching And don't forget to subscribe See you in next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax